Halo guys, selamat datang di channel youtube Bian Bodekin Kali ini kita sedang melakukan pengerjaan progres pengupgradean untuk mobil Land Cruiser tahun 2013 versi UK Nah, saat ini kita baru melakukan tahap penyetingan yang dimana kita sedang melakukan perubahan Untuk di bagian cup mesin, fender Nah, kalau untuk di bagian bumper, kita menggunakan versi bumper Land Gain Nah, saat ini kita bungkusin dulu supaya si kumkruman ini aman, tidak terjadi kerusakan ataupun terjadi lecet juga Jadi supaya safety ya Nah, kalau untuk melakukan pengerjaan, penyetingan, mungkin teman-teman yang suka nonton di video kami Pasti sudah tahu fungsi dan gunanya apa Nah, yang belum tahu saya akan menjelaskan sedikit Jadi fungsi dan gunanya ini adalah untuk supaya hasil dari cup mesin dulu Kita akan jelaskan supaya ini hasilnya itu tidak bergelombang Nah, jadi kita harus ada sedikit melakukan finishing Karena memang dari bawaan pabrik kadangkala juga finishingnya agak kurang Jadi kita harus melakukan pengerjaan finishing sendiri secara bertahap Mulai dari cup mesin, lalu di bagian fender Nah, saat ini tim kita sedang melakukan di bagian fender melakukan pengamplasan Nah, ini juga sama untuk fungsinya adalah untuk menyamakan dari fungsi nut cup mesin dan juga di bagian fender Nah, ini kita harus menjajarkan baik sebelah kanan maupun yang sebelah kiri sebelah sana Setelah itu juga kita akan melakukan penyetingan juga di bagian headlamp Dan nanti kita akan melakukan penyamaan di bagian fender di bagian pintu Nah, ini fungsinya apa sih? Nah, yang pertama adalah fungsi kita untuk melakukan finishing adalah Kadangkala memang dari pabrik itu untuk di bagian nut-nutnya seperti ini Tidak terlalu maksimal Jadi kita harus mengulangin lagi untuk kita membuatnya Supaya pada saat nanti selesai pengecatan Itu teman-teman bisa lihat juga untuk hasil dari nut ini benar-benar rapi dan juga resisi Ya, selain itu juga di bagian nut fender Nah, ini nanti harus dari depan sampai ke belakang Harus benar-benar rapi sama seperti ori Jadi yang hal-hal seperti ini nih yang memang lumayan makan waktu untuk kita melakukan pengerjaannya Nanti setelah ini kita melakukan pengerjaannya Kita akan melakukan epoxy Habis itu setelah kita akan finishing lagi Akan kita pilihin Setelah itu akan nanti stepnya naik cat Nah, untuk di bagian footstep ini sudah kita bongkar Ya, untuk di bagian footstep sudah kita bongkar Dan di bagian belakang ini Ini sudah diselesai kita melakukan penyetingan nih Untuk di bagian belakangnya Bagasi karena bagasinya kita ganti Saat ini sedang melakukan progres pengamplasan Nah, ini bagasinya di sebelah sini Ya, teman-teman bisa lihat Nah, ini juga sedang melakukan progres pengamplasan juga nih Nah, ini sudah selesai kita melakukan penyetingan sudah Lalu kita epoxy Supaya catnya juga merkat dengan sempurna Selain itu juga Habis selesai kita epoxy Kita naik tahap finishing untuk pemilihannya Nah, ini sudah selesai kita melakukan tahap finishing pemilihannya Jadi, step pengerjaan selanjutnya adalah Sedang kita melakukan pengamplasan Habis itu kita akan naik cat Tentunya di belakang sana ada mobil LC juga Ini baru selesai kita melakukan pengerjaan Yuk kita intip sedikit Jadi, mobil ini sudah kita upgrade juga Ini menggunakan versi yang empat mata Ataupun yang 4 Pro G Lalu di belakang sana masih ada LC lagi tuh guys Jadi, di episode kali ini kita kebanyakan mobil Land Cruiser guys Nah, teman-teman bisa lihat Nanti yang pengen tahu juga untuk mobil yang seperti ini Pengupgrade-annya Nanti bisa klik aja link yang ada di atas Dan juga yang sebelah sana nanti teman-teman bisa lihat juga Makanya itu cepetan klik tombol subscribe Dan juga tombol loncengnya Untuk mengaktifkan notifikasi Dan nanti teman-teman bisa lihat juga untuk step-step pengerjaan lebih lanjutnya Sampai nanti finishing kita akan lihat hasilnya nanti seperti apa Jangan diganti kemana-mana channelnya Terus stay tune di channel Youtube Bian Bodekate yang spesialisnya upgrade mobil Terima kasih sudah menonton! 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 Pembedaannya dari pembongkaran, pemasangan, penyetingan yang tadi awal yang saya sudah melakukan penjelasan kepada kalian Nah, di video kami sebelumnya itu kita pernah melakukan pengerjaan yang lampu 4 ya Nah, mungkin yang menyimak dari awal itu, itu kita menggunakan headlamp yaitu menggunakan versi yang 4 Pro G ataupun 4 mata Nah, kali ini kita menggunakan versi yang 3 mata ataupun yang 3 Pro G Nah, kalian suka yang mana? Kembali lagi, selera Nah, tetapi kalau untuk uniknya dengan versi yang 3 mata ini, dia memiliki beberapa ornament DRL Nah, yang pertama adalah dia ada DRL, setiap di bagian Pro G dia memiliki DRL Nah, ini menambahkan nilai kemewahan dan nilai kesportian untuk di bagian headlamp Jadi akan lebih mencolok khususnya untuk di bagian headlamp Berbeda dengan versi yang 4 Pro G, dia hanyalah polos saja Jadi setiap Pro G, Pro G, Pro G, Pro G tidak ada kombinasi ataupun desain yang lebih wah untuk versi yang 4 mata Nah, selain itu juga untuk versi DRL-nya seperti ini, dia sama Dan ini send-nya pun juga sudah running Langsung saja kita tes nyalanya seperti apa ya Supaya teman-teman bisa melihat untuk menjadikan perbandingan Yang ingin melakukan modifikasi itu, bagusnya yang versi yang 4 mata atau yang 3 mata ya Nah, guys Ini nyalanya Ini pada saat DRL ataupun pada saat mesin menyala Dia langsung menyala di bagian 3 Pro G-nya Cakep Dan untuk keterangannya yang pasti lebih terang Untuk versi yang 3 Pro G-nya dengan versi yang 4 Pro G-nya Karena dia cahayanya lebih fokus ketimbang dengan versi model standarnya Dan untuk bagian headlamp ini juga sudah running Teman-teman bisa lihat Oke, jadi cakep ya Kalau bedanya dengan versi yang 4 Pro G-nya Dia nggak ada model bohlam seperti ini Kalau misalkan model yang 3 Pro G-nya Dia ada masih dengan bohlamnya Jadi dia ada 2 sen Yang dimana sen dari DRL-nya seperti ini Dengan versi yang sen bawaan model dari original-nya Cukup menarik dan cukup bagus Karena desain seperti ini benar-benar menyamakan dengan versi yang original-nya Yang model yang 2 mata Tapi yang saya suka ini adalah dengan versi yang 3 Pro G-nya Dia dalamnya sudah hitam Jadi apalagi Kalau teman-teman melakukan pengupgrade-an model lambgen seperti ini Nah ini jatuhnya akan lebih galak dan lebih mewah Untuk di bagian cup mesin Dan juga di bagian fender Ini penyetingannya sudah rapi Sudah presisi Dan pemasangan di kita teman-teman bisa lihat sudah rapi Dan disini ada kameranya Nah karena kita ada melakukan penambahan di bagian head unit pergantian Nanti kita akan lihat di bagian interiornya Nah ini kita ada di bagian kameranya Dia ada disini Tapi kalau misalkan teman-teman tidak melakukan penggantian kamera Dia tetap nanti kita akan aktifkan Jatuhnya modelnya seperti ini juga Oke Gimana penilaiannya untuk versi yang lambgen seperti ini Tulis komentar yang ada di kolom komentar Hasilnya seperti apa? Yang pasti hasilnya akan top Yuk kita lanjut Oh iya Kemarin mobil ini belum melakukan pergantian di velg Jadi velgnya sudah kita ganti Jadi untuk velgnya ini kita pasang dengan model yang terbaru Tapi ingat guys Kalau misalkan teman-teman ingin melakukan pengupgradean Dan khususnya untuk velg ini Ini tidak termasuk paketan dari kita Karena kadang-kadang juga saya suka ditanyain Dengan kita kasih nominal Oh iya sudah oke Itu sudah termasuk dengan velg ya Seperti yang kamu ngomong di Youtube Nah ini saya selalu menjelaskan Selalu saya tekankan Kalau misalkan untuk penambahan ini opsional Jadi untuk velg seperti ini ini tidak tambah ya Selain itu juga untuk dari fender Dan juga di bagian pintu Nah ini juga penyetingannya juga sempurna Sudah rapi Nah hal seperti ini teman-teman harus melakukan Diperhatikan lebih ekstra lagi untuk penyetingan seperti ini Jadi baik untuk melakukan pemasangan di mobil Land Cruiser Ataupun untuk melakukan pengupgradean seperti mobil Alphard Ya intinya adalah ada melakukan penggantian Dari spare part cup mesin dan juga fender Nah ini untuk penyetingan seperti ini Ini teman-teman harus benar-benar diperhatikan Sebaik kiri maupun di sebelah kanan Supaya hasilnya presisi Nah poin-poin itulah yang harus kalian Dilihat Ya mungkin kalian yang sedang melakukan Hunting mobil LC seperti ini Dan nanti setelah mendapatkan LC tahun 2013 Ataupun generasi 2012 Ya intinya generasi lama lah yang ingin melakukan fast lift seperti ini Nah ini Untuk melakukan pengupgradeannya Hal-hal seperti ini harus diperhatikan Kalau di bengkel kita ya memang Poin-poin seperti ini sangat kita perhatikan Karena tujuan utama kita disitu Dan mungkin kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan modifikasi Di luar dari bengkel kami Nah saya cuma mau menegaskan hal-hal seperti itu aja Ya diperhatikan Karena nanti kalau misalkan memasuki bengkel yang Tidak memperhatikan seperti itu Jatuhnya seperti mobil yang Land Cruiser yang kemarin kita melakukan pengerjaan Yang versi yang part proji itu Nah itu kan sebelumnya pernah melakukan pemasangan Upgrade-an di bengkel lain Hasilnya nggak maksimal Otomatis Dia si pemilik minta melakukan perhatian lagi di bengkel kita Nah itu aja sih tambahan dari saya Oke kita lanjut di bagian interior yuk Teman-teman bisa lihat Nah guys untuk di bagian interiornya Bentar saya naik dulu Aduh mantap guys Ini mobil mewah nih Mobil Sultan Kita ada melakukan pegantian Terutama di bagian setir ya Jadi nah ini masih baru Saya klotokin dulu Terus nah rapi Jadi setir kita menggunakan versi yang setir yang model terbaru Jadi supaya mobilnya ini di bagian interior Lebih ada terkesan mewahnya Jadi nggak terlalu kelihatan jadulnya Kalau misalkan versi yang lama kan dia lebih besar ya Nah jadi ini kita gantiin Tetapi kembali lagi Kalau misalkan teman-teman yang ingin menggantikan setir Nah ini di luar paket Ataupun kalau misalkan kalian yang ingin melakukan Saya pengen upgrade Itu aja deh Apa namanya Saya pengen melakukan pengupgradean Di bagian Velgnya aja deh Itu juga bisa Mau ganti setir juga itu bisa Jadi semua bisa Nah head unitnya ini menggunakan versi yang model Tesla Sama dengan versi yang kemarin juga Jadi hampir semua ini Kita ganti dengan versi yang Tesla Tetapi head unit seperti ini Ini tidak Sama ya Tidak Termasuk hitungan paketan Ini di luar Dan Seperti ini Ini dia fungsinya semua Ada AC nya Semua dia Dikontrol oleh Versi head unit seperti ini Baik dari AC Audio semua ya Nah ini Fungsinya Jadi Benar-benar Lebih Berkelas dan juga Lebih Mewah Yang saya suka ini dengan fitur ini adalah Ada kamera 360 nya Nah Ini dia ada memiliki kamera 360 Jadi teman-teman bisa lihat Ya Nah Jadi dia bisa puter nih Nah Kurang lebih seperti ini ya Ini belum disetting Jadi kegunaannya banyak lagi Tetapi kembali lagi Teman-teman Apakah suka dengan versi yang Tesla seperti ini Atau versi yang standar Kalau saya sih jujur pribadi Saya lebih suka dengan Model bawaan original ya Jadi lebih kesannya tuh Lebih Ya Lebih Masih Suansananya tuh Masih suansana Dengan versi Bawaan mobil aja Jadi Tidak ada perubahan Extreme seperti ini Dan Mungkin kalau misalkan Teman-teman yang suka dengan Penambahan fitur Dengan bosan Ya mungkin bisa aja digantikan Dengan Model Seperti Ini Oke lanjut yuk Di bagian Samping Dan juga bagian Belakang Kita lihat Untuk mobil ini First step nya Saya Ganti ya Nah teman-teman bisa lihat tuh First step nya Saya ganti Dengan versi yang terbaru Karena ini ada Rampunya pada saat Membuka pintu Nah pada saat Tutup Dia akan Ini Mati Oke Lanjut di bagian belakang Seperti biasa Kalau untuk bagian belakang ini Bumper belakang ya Bumper belakang Diganti Lalu juga Di bagian Apa namanya Tadi sudah lihat Di bagian bagasi Juga diganti Headlamp Eh stoplamp Headlamp lagi Stoplamp juga diganti Dan ada penambahan Body kit Dari si Lampgen Untuknya Bumper belakang Karena ini versi yang UK Jadi ini Dia gak ada Power Apa Backdoor nya ya Jadi masih manual Nah Penyetingan Penyetingan seperti ini Ini sudah rapi Sudah presisi Baik sebelah kiri Maupun sebelah kanan Jadi teman-teman harus Memperhatikan hal-hal Seperti ini Ya Semua sudah rapi Pokoknya sudah Cakep Sudah Mobil ini Sudah versi yang terbaru Sudah pokoknya Sudah hasilnya Sudah cakep lah Gak ada Lagi Dengan versi Yang lama Ikuti terus guys Untuk video kami Nanti kami akan Memberikan tampilan Kepada kalian semua Khususnya untuk Hasil Saya juga akan Tampilkan Sedikit Untuk before Dan nanti saya akan Lebih Mendetailkan Untuk di bagian After Mobil LC Ini Nanti Detail-detail Hasil pengerjaan Dari kami itu Seperti apa Yang mau Melakukan Modifikasi Untuk LC Seperti ini Ini biasa Tahun 2008 Sampai tahun 2015 2016 Sudah mulai Pergantian Dari yang lama Dengan versi yang Perbaru Nanti langsung Hubungin aja Nomor yang ada Di bawah ini Atau nanti Bisa klik Deskripsi Yang ada di IG kami Dan nanti Langsung aja Teman-teman bisa Langsung Kepoin Di Instagram Bian Bodikit Dan juga Jangan lupa Di follow Guys Oke Terima kasih Yang sudah menonton Dan nanti Ditunggu-tunggu juga Untuk video berikutnya Karena kami masih ada Melakukan progress Ada mobil Di depan itu Ada Velfire Kita jadiin mobil Lexus Yang ditutupin Di depan sana Dan saat ini Sedang melakukan progress Seperti biasa Gak akan pernah Habisnya Untuk melakukan Pengupgradean Mobil Alphard Yang ANH20 Menjadi versi ANH30 Oke Selamat menonton Untuk video Akhirnya Dan Jangan lupa Selalu jaga kesehatan See you guys Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Minus Dan Sampai jumpa sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax